Bukur, kita sampaikan kepada Allah SWT Di siang hari menjelang sore yang penuh berkah ini Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan serta waktu Sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid as-safi'iyah kita yang sama-sama kita ramaikan ini Dalam rangka pengajian rohis rutinan mingguan kita Yang kali ini adalah mulai dari rohis yang pertama kembali Pembacaan, yasin, tahdin, dan tahlil serta ditutup dengan doa Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya nanti bisa saling mengikutinya dengan bersama dan khusus Serta sudah membuat planning-planning atau perencanaan yang ingin dihajatkan Sekali lagi, kami ingatkan karena doa yang mau kita sampaikan ini Sudah diiringi lebih dari 40 surah yasin Karena kita berjumlah hampir 500 sekian Ya, hampir 500 jadi, hampir 500 surah yasin Secara serentak hari ini kita bacakan Mudah-mudahan apa yang anak-anak ibu semua sekalian dan bapak ibu guru hajatkan di Senin ini Allah subhanahu wa ta'ala beri hijabah Amin Salawat berangkaikan salam Tak lupa mula kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad SAW Yang dimana atas perjuangan beliau dan para sahabat Agama Islam bisa berdiri hingga sampai saat ini Dan kitalah umat-umat akhir zaman yang akan mempertahankan Apa yang sudah menjadi perjuangan dari Rasulullah SAW Untuk petugas kita kali ini ialah 12 2A Pembacaan yasin nanti ada Bang Alvin Pembukaan Nabi Abi Pembacaan Tahjid nanti ada Abi Pembacaan Tahlil nanti ada Bang Faris Dan ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Taufiqur Rahmat Yang insyaallah doanya sama-sama akan kita hijabah Dan mudah-mudahan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk petugas surat Isa Eh Isa Surat Asar nanti aizan itu nanti ada abang kita Muhammad Doni Pohan Dan disambut ikhoma oleh abang Rifa Dan diimami oleh Al-Mukarram Si Al-Ustaz Daris Yang insyaallah nanti step by step kita laksanakan kegiatannya Nah kita mulai dengan usuk dan tawaduk Ya nak ya Abi ingatkan sekali lagi kita ini mau berdoa Pada sungguhnya doa itu kalau tidak ada usuk dan tawaduk Kerendahan hati Menghindakan diri kepada sang ilahi Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menyumbungkan diri kepada kita Tapi kalau kita senantiasa usuk Tawaduk serius Senantiasa merendahkan diri kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah Allah maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati 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 selamat menikmati